Sebuah mobil ambulan membawa jenazah menabrak rumah warga, dan sepeda motor yang sedang parkir, Rabu kemarin. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan lintas Jambi Sumatera Barat, persisnya di desa Sumesika, kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerenci, Jambi. Ambulan ditumpangi oleh dua orang pengantar jenazah, sopir dan penumpang selamat, namun rumah warga dan mobil ambulan rusak parah. Warga yang kaget berbondong-bondong ke lokasi, untuk membantu evakuasi jenazah dan tiga penumpang ambulan. Menurut saksi mata, ambulan melaju kencang dari arah Sumatera Barat menuju Kerenci. Ambulan tiba-tiba tergelincir dan menghantam rumah warga. Bunyi gitu, kayak bujir gitu, terus sininya hidup juga, cuman gak mati-mati gitu aja. Berkaget dulu ya? Iya. Dikiranya memang dikiranya tadi ketabraan aja, cuman gak ada angka kalau di sini, di sebelah rumah gitu. Ambulan BAH 1736 Okini dikendarai oleh Fernanda, membawa jenazah dari rumah sakit M. Jamil, Padang, Sumatera Barat, menuju desa Sungai Tutung, Kabupaten Kerenci. Ya memang bahwa benar, telah terjadi kecelakaan lintas, terjadi pada hari ini tanggung sekitar pukul 6.25, secara mobil ambulans, dan seperti ini di jalan lintas Sumatera. Dari keterangan, dari informasi yang kita dapat dari warga juga, mobil datang dari arah Padang, gak menuju ke arah Sungai Penuh. Untuk di jalan mobil ada satu jenazah, dan satu orang keluarga yang mendampingi dan beri ke sopiran. Sopir ambulan diduga mengantuk. Akibat kejadian ini teras rumah warga yang juga penginapan rusak parah. Sopir dan ambulan kini diamankan di Polres Kerinci untuk kepentingan penyelidikan. Terima kasih telah menonton!